Hai kau jauhnya operasinya gimana saya berapa pak pak ujian kebiasaan ngapain pak operasi plastik ya pak berhasil pak hidungnya manjung pak ya kaya pak kaya kebiasaan ngapain dia masih tutup pak dia ada di operasinya pak dia dibuka pak hasil operasinya pak hidungnya bagus itu pak ada beberapa pak bukan operasi itu ngapain pak berhasil pak nah apa kaitan yang bersangkutan dalam masalah ini bahwa pada tahun 2009 ya sebagai Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat ya dalam hal dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyertaan dana penyertaan modal dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada terus perkebunan perkebunan agro agro utama mandiri tahun 2009 nah perlu saya sampaikan bahwa dalam perkara ini sebenarnya telah ada ditetapkan dua orang tersangka lebih dahulu yaitu atas nama Daniel itu swasta dan Reza Reza itu Direktur Utama Terusda tahun 2016 itu ditangani dan kedua ini sudah menjadi terpidana beratakan putusan Mahkamah Agung tahun 2020 ada yang dihukum 5 tahun ada yang dihukum 7 tahun nah dari pertimbangan putusan pengadilan Mahkamah Agung ya bahwa disana dinyatakan ada keterkaitan keterlibatan yang bersangkutan ya sebagai komisaris ya di virus Dini dan juga kapasitasnya sebagai Bupati Kota Waringin Barat terhadap dugaan tindak dina korupsi penyertaan modal tersebut nah oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah setelah mempelajari mengkaji dan melihat posisinya maka tahun 2023 ini dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan sekitar bulan September ya tetapi media harus pahami bahwa dalam suasana pemilu ya maka diberi kesempatan dan setelah itu tahun 2024 ini penyidikan itu dilanjutkan ya dilanjutkan lalu penyidik memanggil yang bersangkutan sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan namun yang bersangkutan tidak mengindahkan setelah beberapa kali dipanggil ya sehingga dilakukan monitoring dan diamankan dan sampai pada malam hari ini ditahan saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan ya terima kasih terima kasih